Intro Info penting untuk pelanggan listrik PT Perusahaan Listrik Negara, PLN Jangan kaget bila ada petugas PLN datang ke rumah Anda. Saat ini PT PLN sedang mengganti meteran listrik konvensional dengan produk smart meter. Tidak ada biaya apapun yang ditanggung pelanggan PLN dalam penggantian ini. Sejauh ini PLN sudah mengganti 1,2 juta meteran jadur dengan smart meter. Hal itu disampaikan eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, Kamis 14 Desember 2023. Program penggantian ini akan terus dilakukan secara bertahap ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, kata Gregorius. Smart Meter diproduksi PT Smart Meter Indonesia Dibandingkan meteran konvensional, smart meter berbasis Advanced Mettering Infrastructure, AMI, ini memiliki keunggulan. Smart Meter AMI dilengkapi sistem komunikasi digital yang diklaim lebih canggih, akurat, dan berkualitas. Melalui penggunaan Smart Meter AMI, pembacaan meteran bisa dilakukan secara digital. Pelanggan juga bisa mengetahui profil beban, sekaligus tagihan listrik yang tengah berjalan melalui aplikasi PLN Mobile. Bahkan, Smart Meter ini juga bisa mendukung layanan internet milik anak usaha PLN, e-Conet. Sampai jumpa di video selanjutnya.